Sejumlah guru besar dan rektor dari Universitas Negeri dan Universitas Swasta di Tanah Air mendatangi gedung KPK. Mereka menyatakan dukungan sekaligus menolak peleman KPK. Rombongan guru besar dan rektor yang terdiri dari guru besar Sosiologi Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar, guru besar Hukum Pidana Universitas Borobudur, Faisal Santiago, guru besar Kehutanan IPB, Haryadi Kartodi Harjo, serta rektor Universitas Paramadina, Firmansyah. Rombongan menggelar pertemuan secara tertutup selama lebih dari satu jam. Usai pertemuan, rombongan guru besar dan rektor berfoto bersama dengan memegang pensil berukuran besar bertuliskan tolak revisi Undang-Undang KPK sebagai simbol hubungan erat KPK dengan dunia akademis. Kita tidak ingin ada kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu yang akan memperlemah KPK. Kita masih butuh KPK untuk bagaimana membuat remublik ini lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera. Dalam waktu yang cepat. Ya cepat atau lambat kita akan tempuh terus, kita akan tidak berhenti.